Sudah ya, dipendensi ya, sudah dibahas tuh di pertemuan 5 juga. Nanti dicek lagi videonya. Jadi relasi yang berada dalam bentuk normal kedua ini, jika dan hanya jika yang pertama syaratnya. Syarat yang pertama harus terpenuhi dulu, bentuk normal pertama. Jadi normal pertama harus terpenuhi. Kemudian semua atribut bukan kunci ini memiliki dipendensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah sistem basis data di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas normalisasi lanjutan. Di mana pada pertemuan 5 kemarin kita sudah bahas terkait normalisasi. Untuk normalisasi lanjutan, ini adalah bagaimana langkah-langkah dari proses membuat normalisasi dari sebuah data. Nanti akan ada contoh dari penerapan dan langkah-langkah yang dilakukan. Oke, sebentar. Baik ya. Jadi normalisasi lanjutan di pertemuan 6 ini. Jadi di dalam normalisasi itu nanti ada beberapa langkah-langkah yang akan dijalankan. Langkah-langkah pembuatan normalisasi. Ini ada beberapa langkah yang di periode ataupun di pertemuan 5 kemarin ada beberapa jenis normalisasi ya. Ada first normal form atau 1NF, 2NF, 3NF. Kemudian ada 4NF dan 5NF. Itu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, bagan dari normalisasi itu sendiri ya. Bagan langkah-langkahnya ini seperti ini. Jadi langkah yang pertama untuk membuat normalisasi dibentuk terlebih dahulu. Bentuk tidak normal atau unnormalized. Nah, setelah bentuk unnormalized ini dibuat, kemudian menghilangkan elemen data yang berulang. Jadi elemen data yang berulang itu dihilangkan, maka akan terbentuklah first normal form. First normal form ini data-data yang berulang ini dihilangkan supaya terbentuk normalisasi. Kemudian setelah terbentuk saat normal pertama atau first normal form, kemudian menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, di sini prosesnya adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Kemarin kan ada ketergantungan kunci ya. Jadi nanti dihilangkan dulu ketergantungan parsial ini. Nah, setelah dihilangkan ketergantungan parsial, nah di sini nanti waktu first normal form ini menentukan nih, yang mau digunakan menjadi kunci itu yang mana. Nah, ini tahapannya juga. Nah, maka akan terbentuklah ini, second normal form atau 2NF. Nah, setelah terbentuk second normal form ini, kemudian diproses lagi, dihilangkan ketergantungan transitif. Kalau di sebelum terbentuk 2 normal form itu parsial dihilangkan ketergantungan, kemudian yang ketergantungan transitif itu dihilangkan. Maka akan terbentuk third normal form. Proses langkah kedua di 2NF ini akan menghasilkan 3NF atau third normal form. Kemudian menghilangkan di third normal form atau 3NF, menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Nah, kalau di sini sudah dihilangkan, maka akan menghasilkan sebuah ini, voice code normal form atau BCNF. Kemudian setelah BCNF terbentuk, kemudian ketika BCNF ini ada multi value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional itu dihilangkan, atau menghilangkan ketergantungan multi value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional, ini akan terbentuklah ini, 4 normal form atau fourth normal form, 4NF. Nah, di 4 normal ini atau 4NF ini, kemudian kalau dibuat lagi, dihilangkan, ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat, ketergantungan joinnya yang bukan kandidat, dihilangkan atau prosesnya menghilangkan ketergantungan ini, maka akan terbentuklah 5 normal form atau 5NF. Jadi, langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi ini ada sampai di sini. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi, bentuk tidak normal atau unnormalized form, ini adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Jadi, bentuk pertama ini atau unnormalized ini, bukan pertama tapi memang belum-belum terbentuk ya normalisasinya. Nah, ini adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut berulang. Jadi, di dalam tabel itu ada atribut yang berulang. Kemudian, untuk bentuk normal pertama atau 1NF, ini bentuknya, definisi bentuk normal pertama ini adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama, jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal Jadi, nanti untuk relasi ataupun tabel yang ada di dalam bentuk pertama ini, itu jika dan hanya jika setiap atribut itu bernilai tunggal. Di setiap baris itu tunggal, tidak ada yang berulang. Itu ini normal pertama. Kemudian, kalau normal kedua. Nah, normal kedua itu diidentifikasi berdasarkan dependensi fungsional. Kemarin sudah ada ya dependensi ya. Sudah dibahas tuh di pertemuan 5 juga. Nanti dicek lagi videonya. Jadi, relasi yang berada dalam bentuk normal kedua ini, jika dan hanya jika yang pertama syaratnya. Syarat yang pertama harus terpenuhi dulu ya. Bentuk normal pertama. Jadi, normal pertama harus terpenuhi. Kemudian, semua atribut bukan kunci ini memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Nah, ini adalah syarat untuk terbentuk normal kedua. Nah, atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer. Kemudian, kalau bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga ini adalah relasi yang dalam bentuk normal ketiga. Syaratnya ini harus sudah terpenuhi tadi. Karena kan jenjangnya ya, harus terpenuhi bentuk normalisasi yang kedua. Jadi, kalau sudah masuk terpenuhi normal kedua, arti normal satu kan terpenuhi. Kemudian, setiap atribut bukan kunci ini tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah dan contohnya. Kemudian, yang keempat atau selanjutnya setelah 3NF ini akan terbentuk normal voice code atau BCNF voice code. Nah, normal ini disebut voice code jika dan hanya jika. Relasi-relasi dari BCNF ini terbentuk jika dan hanya jika semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat. Atribut yang bersifat unik. Jadi, di sini BCNF ini harusnya semua kandidat ini adalah atribut yang bersifat unik. Dan, BCNF merupakan bentuk normal perbaikan terhadap 3NF. Tentunya, di BCNF ini harus memenuhi syarat 3NF. Kemudian, suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF. Tetapi, tidak untuk sebaliknya. Jadi, maksudnya di sini adalah kalau BCNF itu pasti memenuhi 3NF. Harus sama 3NF. Tapi, BCNF itu tidak sama dengan 3NF. Seperti itu. Kemudian, untuk bentuk normal keempat dan normal kelima, ini berkaitan dengan sifat ketergantungan multivalue atau dependensi. Atau banyak nilai multivalue dependensi. Pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal kelima merupakan nama lain dari proyek join normal form atau BCNF. Yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel atau join dependensi. Jadi, untuk normal keempat, pastinya harus memenuhi BCNF atau 3NF. Itu pertama. Kemudian, untuk normal kelima, itu nanti harus memenuhi 4NF. Kemudian, di dalam normal keempat ini berkaitan dengan ini, ketergantungan pada banyak nilai. Nah, ini contoh studi kasus untuk perpustakaan. Contoh untuk perpustakaan. Di sini, kalian jangan lihat terlebih dahulu di daftar anggota. Tidak perlu melihat daftar anggota dan juga daftar buku. Tapi, dilihat di sini. Bukti peminjaman buku. Di bukti peminjaman buku, biasanya itu akan terlihat sebuah data. Ini atau terlihat seperti struk. Bukti peminjaman buku itu akan terlihat. Tanggal pinjam. Misalnya, ini 10 Januari 2019. Kemudian, nomor pinjam, PC01. Kemudian, nomor anggota, A01. Kemudian, ada kode buku B01, 02, 03. Ini judul bukunya ini, program C++. Kemudian, membuat aplikasi, talking easy. Jumlah buku 111. Tanggal kembali 13. Nah, kalau dari dokumen seperti ini, dokumen seperti ini, bukti peminjaman buku ini, kalau dibuatkan normalisasinya, dibuatkan normalisasinya seperti ini nantinya akan terbentuk. Nah, di sini ada dokumen, misalnya ini daftar anggota, ini A01, A02, A03. Kemudian, buku, daftar buku B01, B02, B03. Nah, untuk peminjaman ini kan nanti bisa berubah-ubah. Misalnya, anggota A02, A03, gitu kan. Kemudian, nomor pinjam kan ini akan berubah, nambah. Di kode buku pun juga bisa berubah. Nah, bagaimana cara membuat normalisasinya, ya, proses normalisasinya. Yang pertama, bentuk tidak normal terlebih dahulu, dibentuk tidak normal. Jadi, dari semua tiga dokumen tadi, dari ketiga dokumen ini, dibentuk, apa namanya, atribut-atribut atau field fit, ya. Dari kolom-kolom yang tidak normal terlebih dahulu. Nah, kode anggota, nama, kode buku, judul, stok, kemudian ini tanggal pinjam, nomor pinjam, nomor anggota, kode buku, judul buku, ini judul buku lagi, dibuat semuanya. Nah, ini kode anggota, ada nama, kode buku, judul, stok, ya. Tanggal pinjam, nomor pinjam, kode anggota, kemudian kode buku, judul buku, jumlah, tanggal, kembali. Ini bentuk tidak normalnya itu diambil semua field, ya, diambil semua field. Kemudian, proses yang ke, apa namanya, proses yang kedua adalah menghilangkan, ya, menghilangkan elemen data yang berulang. Kalian lihat di sini ada kode anggota, di bawah ada kode anggota, ya kan. Kode anggota, kode anggota. Untuk 1NF ini akan dihilangkan ini, apa namanya, elemen yang berulangnya. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa setiap dari normalisasi ini, untuk 1NF, jika dan hanya jika, setiap atribut itu bernilai tunggal. Jadi, nanti setiap atribut ini bernilai tunggal. Dan juga menentukan kode kuncinya. Nah, ini bentuk normal, tidak normalnya, sudah. Kemudian bentuk 1NF-nya, atau bentuk pertamanya, dicari, ditentukan, apa namanya, atribut yang bernilai tunggal. Bernilai tunggal itu dia tidak akan, apa namanya, berulang. Contoh, nah ini, maka akan di kode anggota. Nah, kode anggota ini tidak akan berulang. Ini kan tadi dari tabel anggota ya. Kemudian nama, ini kan bisa berulang, karena namanya bisa ada yang sama. Kemudian kode buku juga tidak akan berulang. Judul ini pasti berulang, stok bisa berulang, tanggal pinjam juga berulang. Nah, nomor pinjam, nomor pinjam kan nanti pasti akan unik, tidak akan berulang. Setiap atribut yang nilainya tunggal. Kalau kode anggota ini, oh ini kode anggota yang di tabel pinjam kan, di peminjaman. Nah, ini berulang. Kode buku juga berulang. Nah, ini yang kode anggota, kode buku di sini dibiarkan, tapi, apa namanya, tidak diberi bintang. Atau bintang ini adalah kuncinya. Kunci atau primary key-nya, ya kan? Primary key. Masih ingat kan? Primary key. Jadi, dikatakan dalam bentuk normal pertama ini, jika, dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Nah, ini pasti setiap baris ini akan nilainya tunggal. Jadi, ditentukan apa namanya, atribut yang di setiap baris itu dia hanya tunggal, kemudian diberi tanda primary key, bintang. Bentuk normal satu. Kemudian, bentuk normal kedua. Nah, bentuk normal kedua ini baru dipisah. Ya, dipisah tadi. Tadi kan normal pertama ini. Ini normal pertama ini kan masih dalam satu. Nah, ini dipisah. Dipisah-pisah, ya. Dipisah-pisah. Jadi, tabel anggota dipisahkan. Ada kode anggota dan nama. Kemudian, tabel buku, kode buku, judul, stok, dipisahkan. Kemudian, nah, di sini di tabel pinjam, ini dipisahkan juga. Ada tanggal pinjam, nomor pinjam, jumlah buku, tanggal kembali. Tadi kode buku tetap ada, kode anggota tetap ada. Nah, kemudian dilakukan, apa namanya, relasi, ya. Dibuat relasinya, ini kode anggota, ini menunjuk ke kode anggota di tabel pinjam. Ada relasinya. Kemudian, kode buku, ya. Ini merujuk ke kode buku. Di tabel pinjam ke tabel buku. Nah, untuk yang, apa namanya, berrelasi ini diberikan bintang dua. Kalau ini primary key itu satu bintangnya. Kalau yang untuk relasi, ini bintang dua atau disebutnya sebagai forenge key, ya. Jadi, perlu diingat kemarin untuk forenge key ini, ya, menggunakan dua ini. Nah, di sini, ya, di normal kedua itu bentuk normal pertama tadi sudah terpenuhi. Kemudian, yang kedua, setiap atribut bukan kunci memiliki dependensi terhadap kunci primer, ya. Nah, kemudian setelah 2NF baru dibuat 3NF-nya. Nah, 3NF-nya bagaimana, ya. 3NF-nya ini. Jadi, 3NF ini akan terbentuk, ya, berada dalam bentuk normal kedua, kemudian setiap atribut bukan kunci memiliki transitif terhadap kunci primer. Nah, ini ada per, apa namanya, pembagian lagi. Ya, tadi kan ada berulang, nih. Kalau di, apa namanya, sorry, di sini. Di 2NF, ini kan ada berulang, nih. Berbuku, kalau anggota, satu anggota pasti hanya melakukan peminjaman dalam satu pinjaman itu hanya tulis sekali, ya, kan. Tidak boleh ada kode anggota berbeda, pasti di peminjaman hanya satu anggota. Kemudian, tapi kalau buku, satu anggota itu bisa melakukan peminjaman beberapa buku, kan, tadi jenis-jenisnya. Nah, maka di 3NF ini ada pembagian lagi. Nah, untuk pembagian di sini, di sini adalah, apa namanya, dibagi untuk detail kode buku. Nah, karena ini dibagi menjadi 2 tabel, jadi tabel detail pinjam, maka untuk relasinya adalah nomor pinjam. Nomor pinjam relasi ke tabel pinjam, kemudian kode buku relasi ke kode buku. Nah, ini perlu dilihat di sini. Ini anak manahnya, ada yang anak manah satu, satu, ya, berarti ini one to one. Kalau ini one to one, ya, kan, ini relasinya. Tapi kalau ke buku, berarti kan multi. Nah, ini banyak buku, nih. Anak manahnya dua. Jadi, dalam satu transaksi ini banyak buku, maka di sini bukunya banyak. Kemudian, setelah 3NF ini, harusnya ke 4NF. Tapi di sini tidak dilanjutkan ke BCNF ataupun 4NF. Karena dengan studi kasus yang seperti ini, ini di 3NF sudah bagus, normalisasinya sudah cukup. Jadi, tidak perlu dilanjutkan ke 4NF atau BCNF. Nah, contoh lagi yang kedua, studi kasus untuk normalisasi. Di sini ada sebuah struk pembelian barang, ya. Nama PT Santa Puri, Jalan Senopati, Yogyakarta, kemudian kode supplier G01, nama supplier Gobel Nustra, kemudian tanggal, ini. Kemudian nomor 998. Nah, kemudian ada kode, nama barang, kuantiti, harga, jumlah. Di sini ada kode A1, A2, AC, setengah PK dan 1 PK, kuantiti 10, harganya berbeda, 135 dan 200, jumlahnya 135, 1 juta 350 dan 2 juta. Kemudian total faktor 3 juta 350, tanggal jatuh tempo 99, 2 ribu. Ya kan? Nah, bagaimana ini studi kasus ini? Satu faktor pembelian dibuat ke dalam normalisasi, dibuat tabelnya. Tabelnya. Kalau seperti ini kan masih, masih apa namanya, belum terlihat. Ya, belum terlihat tabelnya. Kalau tadi, contoh perpustakaan kan sudah terlihat ada 3 tabel, ya. Tabel buku, tabel pinjam, kemudian tabel anggota. Nah, ini kalau ini seperti apa? Nah, maka dibuatlah normal pertamanya. Ya, step pertama dibuat bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal, nah ini nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, total. Ini dimasukkan. Nah, ini tadi yang 998, nih. 998, G01, ya kan, gobel, kemudian ini kode barang, nama barang, tanggal, kemudian tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, total. Nah, seperti ini bentuk tidak normalnya. Ini bisa dibuat dalam bentuk Excel, ya. Nah, ini ada data yang kosong, kan, di sini. Di sini ada yang kosong, nih. Nah, data yang kosong ini harus diisi terlebih dahulu. Maka ketika diisi menjadi bentuk 1NF, ya. Ya kan, ini diisi 998, G01, gobel, ya. Tapi ini untuk kode barangnya A02, ya kan. Nah, inilah 1NF ini tadi yang dikatakan bahwa setiap adribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Kalau ini tadi, kan masih kosong, harusnya ada nilainya tunggal, ya kan. Setiap baris ini ada. Ini 1 baris ini kan 998, ini untuk A02. 779 ini untuk R02, seperti itu. Kemudian, kalau sudah dibuat kayak yang sebelumnya, nah ini mesti ditentukan dulu. Primary K-nya. Berarti primary K-nya ini nomor faktur, kode supplier, kode barang. Ya kan. Nah, ini primary K-nya. Harus dibuat, apa namanya, bintangnya, ya. Kemudian, buat atau bentuk 2NF-nya. 2NF-nya dari yang sebelumnya ini, maka dibuatlah untuk atributnya aja yang diambil, ya. Maka ada kode supplier sama nama supplier. Nih, kode supplier, nama supplier diambil, ya. Kemudian, kode barang dan nama barang di, apa namanya, dipisahkan kode barang dan nama barang. Kemudian, untuk nomor nota, tanggal, tanggal tempo, ya, kuantiti, harga total, ini dibentuk sendiri. Nah, ini harus ada primary K-nya. Ini 2NF, kemudian baru di 3NF, ya. 3NF ini di tabel transaksi barang, apa namanya, untuk tabel nota dipisah. Ya, kode supplier, ya. Kode supplier di sini untuk di tabel nota aja. Total tempo, nomor nota. Kemudian di transaksi barang, nomor nota, nomor nota, kode barang, kuantiti sama harga. Nah, ini relasinya ke sini. Oke, itu aja penjelasan dari saya untuk pertemuan hari ini. Kemudian tugasnya melanjutkan di pertemuan keempat kemarin, ya. Kalian sudah membuat dokumentasi, kan. Nah, buat rancangan dokumen masukan yang dibutuhkan, ya. Kemudian buat rancangan dokumen keluarannya yang dihasilkan oleh sistem. Baru ini buat normalisasinya, ya. Nah, dokumen-dokumen ini sesuaikan dengan projek yang sedang kalian kerjakan di basis data. Baik. Untuk hari ini cukup, ya. Dari penjelasan saya terkait dengan normalisasi, ya. Normalisasi lanjutan. Jadi, step by step membuat normalisasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.